kembali bersama saya di channel wajikta tutorial atau temen di video kali ini disini saya mau coba share ya eh saya coba tes game Dragon Ball Sparking Zero guys ya yang terbaru itu tuh ya saya coba di laptop saya lancar stabil guys ya aman tuh ya kalau di laptop saya ya tapi gimana nih kalau misalkan kita coba di smartphone di Poco F6 dengan menggunakan Winlator guys ya Nah Winlator kali ini yang saya pakai ini masih versi sebelumnya tuh yang saya coba tes Slapping Dog ya Nah kita coba teman-teman disini saya lihat lagi versinya nah ini dia teman-teman versinya yang mau coba nanti teman-teman saya sertakan seperti biasa di deskripsi box yang mau coba langsung download aja ya Oke seperti itu dan yuk langsung aja tahun kita coba perlihatkan settingan yang saya pakai Oke nah pertama disini kita coba teman-teman di titik tiga ini kemudian kita coba ke setting Nah tanda bisa lihat di sini untuk di bagian box 64 versinya kita gunakan paling bawah ya kita gunakan dengan yang ini kemudian di sini nya teman-teman pakai aja kompat kompatibiliti ya Nah kalau misalkan nanti ini enggak cocok teman-teman bisa diubah-ubah lah Oke stabil performance intermediate saya pakai kompatibiliti kayak ya kalau sudah checklist aja kemudian untuk di bagian sini di bagian settingnya kita gunakan resolusi 800 kali 600 guys Kenapa karena berat game ini berat banget cuy kalau misalkan nanti masih ngelag ini bisa di setting ke paling rendah ya ke 690 kali 360 itu bebas yes ya Nah disini kita gunakan ini kita gunakan ini kebutuhan turnip ya untuk grafik driver nah grafik driver kita gunakan paling terbaru 24.309 guys pakai ini Oke kemudian untuk bagian DX VK ya DX Rapper disini sepertinya ada CNC PKD 3D WND 3D DX PK Nah biasanya kalau misalkan Snapdragon itu pakai DX VK juga oke dan di sini teman-teman bisa pilih ya versinya ya di sini ada banyak saya pakai versi yang ini guys nah 2.4.1 ya sebenarnya saya sudah coba versi 2.4.1 2.3.1 itu semuanya bisa jalan 1.10.3 juga bisa jalan guys tapi itu tergantung teman-teman nanti nyamannya enaknya yang mana guys ya seperti itu oke nah disini kita gunakan yang 24.1 ya nanti kita coba gameplaynya oke kalau itu sudah kita lihat kebawah nah ini bisa disamakan aja teman-teman settingannya seperti ini ya oke kemudian kita coba di bagian wine ini juga teman-teman bisa lihat bisa disamakan Empowerment juga disini teman-teman bisa kita disamakan ya Empowerment ya oke kemudian disini untuk di bagian Advance nah Advancenya disini saya gunakan stability kemudian disini startupnya kita gunakan agresif ya teman-teman kemudian disini semuanya saya checklist ya seperti teman-teman ya untuk settingnya nah sekarang kita langsung saja coba masuk ke dalam gamenya ya mungkin nanti saya akan langsung simulasikan pertarungan guys ya biar teman-teman tahu nih ya seberat apa sih game Dragon Ball Sparking Zero ini guys oke nah minimal kalau misalkan sudah bisa masuk ke dalam tampilan winulatornya berarti itu udah oke ya tinggal nanti teman-teman tes untuk gamenya seperti apa oke nah tidak berlama-lama langsung aja guys disini kita akan coba lihat ya pertarungan antara Goku dan Vegeta guys ya di winlator Dragon Ball Sparking Zero ya teman-teman jangan kaget nanti gimana performanya di Poco F6 ya untuk Dragon Ball Sparking Zero nya Oh ya disini saya juga gunakan cooler guys jujur ya game ini bikin HP jadi setrika enggak cuy ya jadi wajib disini pakai kipas atau cooler ya Nah kalau pakai ini tadi saya coba tes stabil lah ya suhunya aman guys seperti itu Oke yuk langsung aja teman-teman disini kita masuk ke dalam gameplay dari Dragon Ball Sparking Zero yuk selamat menikmati 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 Oke guys, disini kita sudah masuk ya Ini di dalam game Dan ini saya langsung coba tes simulasi pertandingannya Ini Dragon Ball Sparking Zero yang terbaru Dan saya coba tes ini di Poco F6 Dan saya pakai cooler karena ini panas banget Jadi performanya dia cuma dapat di 7, 8, 9 fps saja Nah ini saya sudah otak atik settingan dan lain sebagainya Sepertinya memang ini berat ya teman-teman untuk gamenya Tapi nanti kedepannya saya akan coba tes juga lagi teman-teman ya Untuk setting-settingannya Semoga nanti bisa lebih stabil dan lancar guys ya Untuk game Dragon Ball Sparking Zero ini guys Lihat, sekelas Poco F6 saja dia segini cuy Ini luar biasa sih guys ya Jadi ya bagaimana coba teman-teman ya Untuk di smartphone di bawahnya Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada optimalisasi untuk winlatornya guys Dan bisa lancar untuk Dragon Ball Sparking Zero ini ya Oke Dan seperti ini teman-teman untuk performa gamenya Ini saya coba komputer versus komputer ya Kom versus kom ya Dan seperti ini guys untuk performa pertandingannya tadi teman-teman bisa dilihat Oke Jadi gitu aja teman-teman untuk settingannya Yang saya pakai saat ini teman-teman bisa dicek di awal video tadi ya Saya sudah jelaskan untuk video ataupun untuk settingannya Gitu guys ya Oke itu aja semoga ini bisa membantu teman-teman Atau nanti teman-teman bisa otak atik sendiri ya Untuk settingannya itu silahkan ya Nanti bisa share juga di kolom komentar Saya settingannya seperti ini nih Dan lancar di Dragon Ball Sparking Zero nya ya Oke itu teman-teman ya Semoga ini informasinya membantu Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke aduh sayang banget ini ya Kalau di laptop saya sih ini game enak Seru ini lancar cuy Ini seru banget loh Serusan Dragon Ball seri terbaru ini Mantap